Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Hari ini kita akan membahas tentang Layanan jasa pembiayaan Jadi layanan jasa pembiayaan Lembaga keuangan Tidak hanya menyasar dunia usaha saja Tapi juga Untuk kebutuhan masyarakat Salah satunya adalah Layanan jasa Yaitu pembiayaan Yang disebut dengan leasing Jadi kemarin Kalian sudah Membuat materi Berdasarkan pemahaman kalian Tentang leasing Apa itu leasing Leasing merupakan lembaga keuangan Bukan bank Yang usahanya bergerak dalam bidang Pembiayaan untuk keperluan barang-barang Modal yang diperlukan oleh pihak nasabah Jadi beda dengan bank Kalau bank itu Kita bisa Meminjam dana sebagai modal Tapi dalam bentuk dana Atau uang Kalau di leasing ini Ini barang-barang modal Jadi kita butuh barang-barang yang kita jadikan Sebagai penunjang dalam usaha kita Atau di dalam rumah tangga Motor contohnya Kendaraan ya Mobil Itu bisa melalui leasing Istilah-istilah di dalam leasing Yang pertama ada Lease Lease ini adalah suatu kontrak sewa Atas penggunaan harta Untuk satu periode tertentu Dengan jumlah sewa tertentu Jadi ini adalah istilah untuk kita sebut kontraknya Yang kedua ada Lease 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 adalah Pihak pemakai yang akan diperorangan atau perusahaan yang menggunakan modal dengan pilihan dari pihak perusahaan leasing Jadi ini nasabahnya disebut Lease Lalu ada Leaser Adalah Pemilik Dari aktifa atau barang modal yang akan di-lease Jadi yang akan disewakan Seperti itu Nah ini adalah pihak leasingnya Kalau leasing itu Banyak ya di Indonesia Perusahaan leasing Biasanya Belakangnya itu ada isilah multi-finance Model perusahaan leasing Seperti IVF atau Adira Multi-finance dan sebagainya Yang selanjutnya ada Lease Term Ini adalah jangka waktu Lease yang bersifat mutlak Yang berarti tidak dapat dibatahkan Seperti hal-hal Yang sudah tercantum Itu adalah Periode yang mencangkup hak opsi untuk memperbarui kontrak Lalu ada Periode saat Leaser mempunyai hak Untuk mencangkup digunakannya Hak opsi untuk membeli aktifa yang di-lease Lalu ada periode saat Di mana Leaser mempunyai hak untuk memperbarui Yaitu memperkanjang masa list Periode saat di mana Lease mendapat denda Karena tidak mampu memperbarui list Dan jumlah denda tersebut Dijamin pada awal permulaan Ini sudah dicarakan Atau isi kontraknya Leaser ini ya Banyak hal-hal yang tidak boleh dielanggar Lalu ada residual value Apa itu residual value? Ini adalah nilai list aset Yang diperkirakan Dapat direalisasikan pada akhir periode Sewa Jadi ada lebihnya Nah itu nanti yang akan direalisasikan Jadi tidak habis ya Masa sewa itu Atau dari barang modal yang dipakai Lalu ada security deposit Ini adalah jaminan khas yang diminta oleh Leaser ya Jadi kalau leasing Menyewakan barang modal Memberikan barang modal kepada nasabah Dia nanti minta jaminan nih Ya berupa uang Uang tunai ya Nah ini sebagai Bahwa si list List ini mampu Mengansur ya Mengansur barang modal yang sudah diberikan Jadi ada jaminannya Seperti itu Selanjutnya Ada Nah ini pihak-pihak yang terkait dalam leasing Ya Nah ini sama lah Ini ada leaser Ini perusahaan leasing Atau Pihak yang memberikan kebiayaan Leasing ini adalah Pihak yang memperoleh Pembiayaan Ya dalam bentuk barang modal Dari leaser Lalu supplier adalah Perusahaan atau pihak Yang mengadakan Atau menyediakan barang Untuk dijual kepada List dengan pembayaran secara tunai Oleh leaser Lalu ada bank ya Bank ini Tidak setemerta Langsung Berkaitan ya Berkaitan dengan lease Atau dengan Supplier ya Jadi tergantung nanti Bagaimana mekanismenya Ya Tulisnya adalah Dalam sesuah perjanjian Kontrap leasing Pihak bank atau kreditor Tidak terlibat secara langsung Dalam kontak tersebut Namun pihak bank Memegang peranan Dalam hal penyediaan dana Kepada Leaser Leaser itu tadi adalah Yang Menyediakan barang modal Jadi Dia ini akan bayar cash Kepada supplier Uangnya itu belum tentu Kas perusahaan Secara tunai Tapi itu Adalah modal yang Diberikan oleh bank Begitupun supplier Supplier ini juga Untuk menyediakan barang Ya terkadang Dia juga memperlukan Bantuan dari bank Atau istilahnya Memperlukan Bantuan dana Dalam penodala Kira-kira seperti itu lah ya Untuk hubungan bank ini Terhadap Perusahaan leasing Atau Mekanisme leasing Selanjutnya ada Penggolongan perusahaan leasing Ini Jadi dalam melakukan Dalam melakukan aktivitasnya Leasing ini Bisa digolongkan Menjadi tiga Yang pertama ada Independent Leasing Countdown Ini adalah Jenis leasing Yang mewakili sebagian besar Dari industri leasing Jadi kebanyakan itu Di Indonesia Terutamanya khususnya Ini Independent Leasing Company Nah Perusahaan tipe ini Berdiri sendiri Namanya juga independent Berarti dia tidak Dibantu oleh siapapun Independent Berdiri sendiri Dari supplier Yang mungkin dapat Sekaligus sebagai pihak Producing barang Dan dalam memenuhi Kebutuhan barang Modal Jadi semuanya Bisa dilakukan Atau perusahaan ini Juga dapat membeli Dari berbagai supplier Atau produsen Kemudian Dilease kepada Pemakai Yang selanjutnya Ada Cutative Leaser Ini adalah Penggolong leasing Atau leasing Yang akan tercipta Apabila supplier Atau produsen Mendirikan perusahaan Leasing sendiri Untuk membiayai Produk-produknya Ini contohnya Contohnya Itu sekarang Seperti FVF Itu Itu kan Anak buahnya Dari Astagru Tapi Itu Honda Motor Honda Atau mobil Honda Jadi Sebenarnya Perberikan Honda itu Mendirikan leasing sendiri Anak perusahaannya Untuk membiayai Produk-produknya Yang akan Digunakan Sebagai Barang modal Kepada Nasabah-nasabahnya Selanjutnya Ada istilah List Broker Atau Packager Ini bentuk akhir Dari perusahaan leasing Atau list broker Broker leasing Berfungsi Mempernemukan Calon list Dengan pihak Leaser Yang membutuhkan Suatu barang modal Dengan cara leasing Broker leasing Biasanya Tidak memiliki Barang atau Keralatan Untuk menangani Termasasi leasing Untuk Atas namanya Jadi di samping itu Broker leasing Memberikan Satu atau Lebih jasa-jasa Dalam usaha leasing Tergantung Apa yang dibutuhkan Dalam Satu transaksi leasing Contoh perusahaan ini Adalah Ada Mentari Ada Raiwit Lalu ada Kolombia Kolombia yang sempat Sempat booming juga Jadi Inilah Penjelasan Tentang Isinya Yang bisa Bapak sampaikan Secara gamblangnya Seperti ini Kalau Kita butuh motor Kita kredit Maka Itu datangnya Kita ke Leasing Jadi kita ke dealer Dulu Mekanismenya Nanti pihak dealer Biasanya sudah bekerjasama Dengan Leasing-leasing tertentu Nanti Data kita Akan diserahkan ke mereka Nanti ada Akan proses Survei dan sebagainya Apakah kita layak Medi-medi sabah Untuk menggunakan Barang modal Yang berupa motor Tadi Untuk Selanjutnya Kita gunakan Kalau misalkan Di ACC Pengajuan kita Nanti Pihak leasing ini Akan membayarkan Cash kepada Dealer Atau supplier Nanti barangnya itu Baru dikirim ke kita Seperti itu Mekanismenya Jadi kita Tidak ada lagi Sangkutan dengan dealer Ketika kita Sudah mendapatkan Barang modal Berupa motor Tapi Kita akan bersangkutan Dengan leasing Kita nanti akan Mengangsur Nanti setelah lunas Barang modal ini Bisa menjadi milik kita Seperti itu Ada 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 dua istilah Dalam transaksi Leasing ini Atau kita sebutnya Dalam leasing Oh jenis-jenis leasing Nanti itu kita jelaskan Atau kita bahas Itu teman selanjutnya Untuk tugas Coba sekarang kalian Tuliskan Jenis-jenis leasing Ada pun yang perlu Kalian cari adalah Ada capital list Ada over Setting list Celestive list Leverage list Dan cross border list Coba kalian cari Definisinya Ditulis di buku Lalu dikumpulkan Seperti biasa Untuk video kali ini Bapak akhiri Bapak Selamat mengerjakan tugasnya Dan tetap semangat belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh